pulang malem gelap nggak ada ocek tambah ngecek ini Aduh ngeri ngeliatnya kanan kiri ini gelap 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 jalan ini adalah jalan sutami jalan yang rutin dilalui bapak kalau kerja malam jadi berangkat jam 4 sore pulang jam 12 malam atau berangkat jam 7 malam pulang jam 7 pagi atau kalau pagi kerja jam 7 pulang jam 8 malam lembur jalan di sini ini gelap tidak ada lampu penerangan setelah lepas dari Tanjung Bintang jalan yang simpang Tanjung Bintang nggak ada penerangan lagi nanti baru ada penerangan di daerah pal putih setelah itu kebun rambung lagi setelah itu baru berhen ada penerangan lagi sebenernya sih nggak apa-apa yang penting aman nggak ada begal nggak ada apa yang kita khawatirin cuma cuma itu aja sih kalau hujan atau sepi ya sudah jadi rutin atas bapak bertahun-tahun selama kerja di LDC nah itu udah mendekati pal putih udah banyak lampu-lampu ini udah masuk daerah pal putih mulai kelihatan kehidupan nah ini ada daerah pal putih kanan kiri ada lampu ada alfamaret indomaret pasar ya daerah ini daerah pasar lumayan lah satu desa disini banyak kendaraan masih ada kehidupan lah kebayang nggak kalau jam 12 malem lewat sini aduh ibu aja yang di rumah nggak bisa tidur kalau bapak belum pulang nah ini masuk kebun rambung lagi kebun karet lagi sepi lagi nih kebun karet yang kedua nggak ada penerangan sama sekali sepi 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 dan sepi waduh gelap apalagi nggak ada bulan pulang kalau ada bulan pulang masih asik sih masih ada indah-indahnya dikit penceng banget bisa sampai 70-80 km per jam ya kalau ya di rumah ibu cuman berdoa kendaraannya tidak ada halangan tidak rusak cuacanya bagus terus tidak ada orang yang jahat karena bapak sendirian dulu pernah bapak dihadang orang gitu agak ngeri juga sih terus habis itu dia lapor sama manajemen minta tolong kalau bisa sip pagi dulu aja deh katanya gitu karena situasinya tidak aman sekarang sudah dirasa aman ya udah mulai sip malam lagi kadang kalau ada temen yang baik tukar sip kalau nggak ada yang diajak tukar sip ya sudah dijalani aja namanya risiko kerjaan semua untuk anak istri untuk masa depan ini kayaknya udah mau sampai berham di berham tuh ada ya udah hampir setahun inilah baru ada lampu lagi ini kayaknya perumahan ptp7 berham udah lewat sepi banget ya kadang-kadang ibu ikut lembur sih sekadar untuk nemenin pulangnya tapi kita lebih sering ini perumahan ptp7 berham kai lebih sering kita lebih sering lewat mana bapak juga lebih sering lewat jetimulyo jetimulyo terus ke margo dadi margo margo simpang itera terus margo harjo sidototo sidodadi itu baru nanti keluar sugarlabinta seenggaknya kalau lewat dalem masih ada penduduk lah rumah penduduk kalau misalnya ada kempes-kempes bangkah atau apa ya terutama untuk menghindari orang jahat sih namanya daerah sepi ya harus diantisipasi kalau lewat karanganyar itu kita nggak takut maksudnya lebih tenang lah gitu ya beginilah mudah-mudahan apa yang dilakukan bapak ikhlas dilakukan bapak jadi pahala lelahnya jadi lelah semua untuk anak-anak untuk masa depan kita sekeluarga ini ini kayaknya sudah masuk berhan disini ada pos polisi dan mulai ada lampu disini ada lampu jalan ini baru setahun lah baru ada lampu jalan kayaknya di berhan makanya bapak bilang berhan sudah jadi kota karena sudah ada lampu jalan rumah elah bapak titik lampu nah terus ini pasar berhan dah deket rumahnya belum ada lagi mungkin sampai lah kalau dengan kecepatan yang tinggi kayak sekarang sih mungkin lebih cepat lagi ya terus ini alhamdulillah itu ada ada kendaraan di depan disana kayaknya ada pelang pelang itu nunjukin apa apa nunjukin arah ke kalau kita belok kanan ke kecamatan Tanjung Sari ada truk ini kalau nemu lampu itu senang banget ada teman berarti masih ada kehidupan Alhamdulillah si bapak gak pernah ngeluh nah ini ini penunjuk jalan yang hijau-hijau ini kalau kita belok kanan ke arah Kertos Sari kecamatan Tanjung Sari kita terus aja terus nanti belok kiri ketemu jembatan merah nah udah semakin dekat bapak biasanya jalan itu 30 menit dari rumah sampai kantor hmm banyak kendaraan eh yang lucu tuh kadang-kadang di pinggir jalan itu di pohon karet itu suka ada karung-karungin digantung kadang-kadang gaya pocong kalau kita gak biasa lewat sini kaget nah ada kendaraan lagi masih ada kehidupan Alhamdulillah belok nah di depan itu ada jembatan dan kayaknya ada konvoy beberapa kendaraan bapak ini melaju dengan kecepatan 60-70 kayaknya hmm ada kendaraan lagi ya Allah senang ya senang ya karena insyaallah kita aman gak mau sampai kadang-kadang hujan sepanjang jalan tapi kalau suasana terang 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 bulan kita lihat ke atas senang banget indah banget tau tuh ada beberapa motor di depan 1 2 3 4 ada 4 motor konvoy terus terus bapak biasa 5 ya maha selalu di depan panjangnya selalu di depan terus pak ayoo wadah terlewati semua ini jembatan udah kita udah lewat jembatan terus itu sugarlah bintah sebelah kanan pabrik gula subarga bintah tapi dia bukan pabrik gula untuk gula kayak GMP itu ya pabrik gula yang gulanya untuk industri huh kayak terminal di sini udah rame 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 ini daerah ya tembusan ke sugarlah bintah makanya rame kayak terminal tau disini truknya atau fuso nya banyak banget tuh masuk ke dalam sana tuh pt sugarlah bintah udah deket kita satu bulakan lagi ada sawah sawah disini sawah sawah ini ibu suka pemandangan disini kalau siang sebelah kanan ini pemandangannya bagus kanan kiri kayak oase deh menyejukkan pemandangannya terus terus dan biasanya disini bapak ngebut ngebut banget karena ini aduh alhamdulillah jalannya apa bagus jalannya bagus nah yang sekarang adalah pemandangan siang ini jalan yang kita lalui tadi malem tadi malem itu sekitar jam setengah sembilan dari Tanjung Karang jadi sampai rumah sekitar setengah sepuluh cuacanya kayak gitu apa kondisinya kayak gitu gimana bayangin kalau jam 12 malem bapak pulang oh lebih mencekam lagi yang dirumah juga gak bisa tidur nungguin bapak pulang ini jalannya ya inilah jalan yang dilalui kita dalam rangka mencari nafkah setiap hari pagi seperti ini sejuk banget kalau pagi karena cuaca kebun karet ya sejuk udaranya segar tapi kalau malem ya kayak gitu cuman kondisi jalan Alhamdulillah mulus banget jadi kita bisa ngebut gak ada hambatan beda sekitar 2 tahun yang lalu itu aduh mama sayang eh sedih kiranya jelek banget berlubang-lubang dan perjalanan gak bisa cepet kalau sekarang Alhamdulillah semua berkat pemerintah yang sudah sangat memperhatikan daerah Lampung Selatan apalagi kalau kota baru jadi ibu kota provinsi Lampung ya lame banget kali tapi segini aja udah senang Alhamdulillah semua kita jalani kita syukuri apapun semuanya ibadah menjalankan kewajiban sebagai manusia sebagai orang tua kewajiban untuk menyejahterakan anak-anak semoga semuanya mendapat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ayo yang mau main ke tempat kami tempatnya di desa Malang Sari Cematan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan udah jadi kota loh sekitar 6 bulan lalu bulan apa ya sebelum lebaran ya pak ya udah ada Alfa Maret loh kita hehehehe indikasi kota udah jadi kota itu kalau udah ada Alfa Maret kata bapak anak-anak bisa main kesana tinggal ibu sama bapaknya nyediain duit aja buat beli Kinder Joy nah sekarang kita mau maaf bakso dulu di daerah pal putih yang terkenal disini namanya bakso ojolali murah meriah lumayan enak daripada harus ke bandar Lampung cukuplah disini oke beginilah sisi lain kehidupan di tempat kami bisa dibilang masih desa tapi ya Alhamdulillah kita syukuri semua di desa atau di kota yang penting semua kita sehat walafiat oke terima kasih sudah mampir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih